Aku berharap buku-buku ini bisa menjadi legacy untuk ketiga anakku yang nantinya bisa menjadi cerita untuk mereka. Dan aku berharap semoga bisa bermanfaat untuk kehidupan mereka sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Natasha Rizky, biasa dipanggil Aca. Profesi aku adalah sebagai entrepreneur, aktris, penulis, dan juga pastinya seorang ibu dari ketiga anak-anakku yang jenaka. Itu sebenarnya nggak pernah terbayangkan sedikitpun aku menjadi seorang penulis. Karena dulu itu belum ada keinginan atau cita-cita untuk menjadi penulis. Jadi memang dari awal aku seorang public figure, maksudnya aktris dan model, berkerja jimbung di dunia entertainment. Jadi fokusnya di situ gitu. Tapi emang aku tuh suka banget mencoba hal-hal baru dan berambisi untuk bisa mencoba semuanya yang aku pengen gitu. Emang awal tuh kalau mau ngasih rencana tuh suka, tak diduga-duga ya. Jadi sudah pandemi awal tahun, itu Alexmedia menawarkan untuk aku membuat sebuah buku puisi. Nulis itu buat aku tuh suatu kejujuran sih. Jadi tempat yang jujur untuk aku bisa bercerita, mungkin salah satunya adalah dengan menulis. Kita bisa mengekspresikan apapun dalam media tulis yang mungkin orang nggak akan tahu. Dan yang bisa tahu perspektif sebenarnya itu adalah seorang penulis itu sendiri gitu. Ya which is ini puisi ya, terlebih lagi puisi. Karena bagi aku puisi tuh bisa dimaknai dengan bebas oleh pembacanya gitu. Ketika suatu karya puisi kita udah dipublis, maka itu hak pembaca untuk bisa memaknai sesuka mereka gitu. Tapi untuk arti yang sebenar-benarnya, itu cukup penulis aja yang tahu. Jadi kan kadang-kadang orang kayaknya kalau cari inspirasi, misalnya aku memang jenrenya puisi, terus aku akan baca, selalu baca buku puisi. Sebenarnya nggak juga. Jadi buku apapun yang menurut aku menarik, aku akan baca. Dan dari situ aku pasti bisa menemukan kata-kata indah gitu. Tapi yang paling penting adalah ketika berdiskusi dengan orang. Karena banyak banget, hampir 80% indiksi yang aku dapetin itu dari celotehan-celotehan orang terdekat aku yang aku bahkan nggak, eh kok gue nggak ngeh ya sama kata-kata ini. Bahkan dari anak-anak aku sendiri gitu. Sebenarnya yang paling banget menginspirasi aku itu adalah Kharyl Anwar Rahimahullah. Karena nonton Adapah Dengan Cinta waktu itu pada masanya, hits banget. Dan aku tuh masih, kayaknya masih SD deh gue. Masih SD. Entah kenapa aku juga nggak ngerti Allah tuh memberikan aku ketertarikan yang berlebih ketika munculnya buku itu di film itu gitu. Jadi catatan kronik tuh lebih ke sebuah kompilasinya buku Natasha Rizky gitu. Jadi kayak debutnya Natasha Rizky itu adalah sebuah kompilasi gitu. Dimana itu proses dari kehidupan aku sampai akhirnya buku ini terbit. Jadi bener-bener prosesnya tuh di masa dulu, masa tengah, sampai masa sekarang. Nah itu catatan kronik. Tapi kalau kamu tidak istimewa, itu adalah masa sekarang. Pembelajaran-pembelajaran yang ada di kehidupan aku sekarang, itu mau aku hadirkan di sini. Nah itu jika kamu tidak istimewa gitu, di masa sekarangnya Natasha Rizky. Aku mengambil pelajaran besar bahwa jangan meremehkan sekecil kebaikan gitu. Meskipun itu dengan tulisan gitu. Jadi kita nggak pernah tahu media apa yang membuat perubahan dari kehidupan seseorang. Jadi pembaca tuh menurut aku adalah suatu langkah baru lagi, level baru lagi untuk kehidupan aku bahwa mereka mengajarkan aku tentang gimana arti sebuah kehidupan. Bahwa sesuai dengan buku aku, ya kita tidak istimewa gitu. Ngeliat mereka bilang, Ternyata bukan aku aja satu-satunya yang punya ujian gitu. Ternyata bukan, ternyata nggak apa-apa ya kalau aku tuh harus mengeluarkan isi hati aku. Ternyata nggak apa-apa kalau harus nangis dan mengerti bahwa hakikat kehidupan setiap halayak tuh memang masalah gitu, memang ujian gitu. Dan aku bukan satu-satunya orang yang paling menderita di dunia ini. Aku mengucapkan terima kasih atas inspirasi-inspirasi dari pendapat atau opini-opini kalian setelah membaca buku ini. Aku sangat-sangat bersyukur karena dari cerita-cerita kalian setelah membaca buku ini, Aku jadi semakin mengerti makna kehidupan dan terima kasih sudah membeli dan mengapresiasi kedua buku aku. Semoga insya Allah aku bisa terus memberikan tulisan-tulisan yang lebih bermanfaat dan bisa memberikan intuisi yang lebih besar untuk setiap halayak. Buat teman-teman sekali lagi, Pak Akronita Syarizki, terima kasih sudah memapresiasi karya-karyaku dengan membelinya dan juga membacanya. Terima kasih sudah menonton!